Halo teman-teman semua, welcome back to my channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel lawangan kesehatan channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan seperti biasa kita akan membagikan informasi mengenai informasi lawangan yang ada di rumah sakit klinik ataupun yang lainnya ya nah disini kita akan membagikan informasi mengenai lawangan update di dua rumah sakit kali ini ya nah yang pertama ada rumah sakit angkatan laut dokter ramlan ya rumah sakit tentara negara republik indonesia dan rumah sakit pusat otak nasional ya nah di untuk mengetahui informasinya mari kita simak video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi dan jangan lupa untuk mencet lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi update dari lawangan kesehatan yang pertama kita akan membagikan informasi lawannya ada di rumah sakit angkatan laut dokter ramlan untuk mengetahui informasinya silahkan teman-teman langsung mengetikkan saja disini rs dokter ramlan ya ramlan ya nah di ini atau teman-teman tinggal mengklik link deskripsi video ini untuk mempermudah ya kita sudah menyiapkan nah di ini kita makan nanti akan ada tampilan seperti ini ya jika teman-teman mencari silahkan teman-teman klik saja disini ya nanti akan ada tampilan seperti ini ya di awal dari website rumah sakit angkatan laut ya dokter ramlan nah untuk mengetahui informasinya silahkan teman-teman langsung scroll ke bawah saja ya nanti akan ada informasi lawannya disini ya rekrutmen relawan ini ya rekrutmen rekrutmen 2021 rumah sakit pesat angkatan laut dokter ramlan surabaya nah disini ada rekrutmen relawan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung dalam rangka penanganan covid-19 di rumah sakit dokter ramlan surabaya nah untuk mengotak informasinya tinggal teman-teman klik saja disini ya nanti akan ada tampilan untuk informasinya ya disini kita lihat ya untuk informasinya disini nanti teman-teman tinggal klik saja ya yang dibawa tadi kemudian nanti akan muncul tampilnya seperti ini dan untuk mendownload silahkan teman-teman tinggal klik saja disini nah kita akan menginformasikan untung apa sejauh loongannya dan bagaimana cara mendaftar yang pertama di ini ada dokter spesialis paru ya kebutuhannya sebanyak 3 orang yang nanti akan ditempatkan di GD triase covid-19 kemudian klinik infeksi kemudian yang terakhir ada rumah sakit isolasi covid-19 di ini untuk persyaratan sendiri ada pendidikan spesialis paru kemudian dokter spesialis dalam sebanyak 2 orang nanti ini ada tugasnya dan disini untuk persyaratannya sudah jelas yaitu spesialis penyakit dalam kemudian dokter spesialis anestesi sebanyak 2 orang ini lulusannya sama ya nanti tinggal teman-teman mendownload saja ya kemudian yang selanjutnya ada dokter umum ini sebanyak 5 orang nanti akan ditempatkan di GD triase covid-19 dan klinik infeksi kemudian yang selanjutnya di ini ada perawat sebanyak kebutuhannya sebanyak 30 orang ya jadi banyak sekali kemudian ini penempatannya bisa teman-teman lihat ya DGD triase covid-19 kemudian klinik infeksi kemudian ada ruang isolasi covid-19 ya untuk lulusannya sendiri ini untuk lulusan D3 keperawatan atau S1 nurse ya usia maksimalnya 35 tahun kemudian selanjutnya ada asisten apotekar sebanyak 5 orang ini nanti ditempatkan di alaboratorium untuk lulusannya sendiri yaitu D3 atau D4 analis kesehatan usia maksimalnya 35 tahun ya untuk selanjutnya ada radiographer ya ini sebanyak 5 orang ini nanti ditempatkan di radiologi ini untuk lulusannya D3 teknik radiosknostik dan radioterapi usia maksimalnya 35 tahun kemudian yang selanjutnya ada binatur rumah sakit ini sebanyak 5 orang ini untuk ditempatkan di unit laundry untuk lulusannya SMA sederajat usia maksimalnya 25 tahun dan yang terakhir ada pemulasaraan jenazah ini sebanyak 5 orang nanti akan ditempatkan di kamar jenazah tentunya di ini untuk kualifikasi atau persyaratannya sendiri yaitu SMA sederajat usia maksimalnya 25 tahun untuk persyaratan umumnya sendiri ini yang pertama silahkan teman-teman untuk melampirkan scan surat STR yang masih berlaku bagi tenaga kesehatan nanti untuk ukuran sendiri maksimal 1 mb ya jika buat teman-teman yang tidak tahu tinggal nanti di kompres terlebih dahulu kemudian melampirkan scan atau transcript daftar nilai jasa semuanya maksimal 1 mb dan melampirkan jasa terakhir file pdf ukuran 1 mb kemudian melampirkan ktp file file nya jpg ukuran maksimal 200kb melampirkan scan bbcs ukuran 200kb melampirkan scan foto berwarna file jpg ukuran maksimalnya 200kb mengisi data pada aplikasi pendaftaran besar nomor HP yang bisa dihubungi ketentuan usia maksimalnya per tanggal 1 Juli 2021 ya 35 tahun tadi ini bisa teman-teman lihat sesuai dengan kriteria kemudian selanjutnya disini ada tidak berstatus sebagai PTT pegawai PLUD atau penyedia jasa lainnya persoerangan ataupun swasta instansi kementerian lembaga pemerintah daerah lain ya untuk tata cara pendaftar nanti teman-teman silahkan mengisi formulir pendaftaran dengan rewawan kofi dia harus PAL dan meng-upload file yang disekan ya nanti kita akan mencoba untuk membantu teman-teman nah untuk pendaftarannya sendiri sudah dimulai dari tanggal 1 kemarin dan ditutup tanggal 5 Juli ya jadi besok untuk temen-temen semua jadi silahkan untuk mendaftar ya jadi ada yang masih ada waktu besok ya kemudian selanjutnya ini bisa teman-teman lihat untuk ketentuan lainnya nah ini teman-teman tinggal masuk saja ke websitenya dan mendownload untuk membaca lebih teliti nah kita akan mengajarkan bagaimana cara mendaftar untuk bagaimana cara mendaftar kita tinggal klik saja disini ya kita akan masuk ke website dari rekrutmen nah disini teman-teman tinggal mengisi ya ini ada email kemudian nama sesuai dengan KTP kemudian tanggal lahir kemudian nick ya sesuai dengan apa KTP teman-teman teman-teman semua ini sebelum angka pertama ditang beri tanda petik ya silahkan teman-teman di kasih tanda petik untuk sebelum angka pertama jadi di awalan nah seperti ini ya petik atau nanti seperti ini ya tanda petik kemudian selanjutnya nomor WA ya semua diberikan tanda petik ya jadi depannya seperti ini kemudian baru nomor WA teman-teman semua kemudian ini ada nomor telepon jadi semua diberikan dengan tanda petik jadi ini nomor WA dan nomor telepon silahkan diisi kemudian pendidikan terakhir jadi untuk pendidikan terakhir silahkan bisa teman-teman isi ya lainnya ini juga bisa yaitu jika teman-teman profesi ya satu profesi isi aja lainnya kemudian kualifikasi pendidikannya sendiri ada dokter umum bespesialis perawat atau yang lain nah disini ada yang harus teman-teman upload ya ada fotokopi jasa bentuknya PDF dan resip nilai fotokopi fotokopi ATP sebetulnya jpg fotokopi BPJS ya jpg dan pas foto kemudian foto persetujuan dari orang tua nanti silahkan teman-teman diberikan materi ya kemudian yang terakhir tinggal submit saja otomatis teman-teman sudah terdaftar di website dari atau HRD rumah sakit dokter ramlan ya Surabaya dan tinggal teman-teman nanti mengapa akan dihubungi melalui WA maupun telepon jadi teman-teman jangan sampai salah untuk nomor WA maupun nomor telepon namun ini seperti itu saja untuk informasi di rumah sakit tanggung-tanggung dokter ramlan untuk lebih jelas silahkan teman-teman tinggal mendownload mendownload ya mendownload dari informasinya dan untuk mendownloadnya silahkan lebih kelihatan terlebih dahulu sebelum men-submit nah seperti itu untuk informasi di dokter ramlan kemudian kita lanjut saja untuk luarannya yang kedua yaitu di rumah sakit pusat otak nasional untuk masuk ke website-nya sendiri silahkan teman-teman mengetikkan saja airspon ya nah nanti akan ada tampilan seperti ini untuk websitenya www.airspon.go.id atau lebih jelasnya silahkan mengklik di deskripsi video ini ya tinggal klik saja maka nanti akan ada tampilan seperti ini dan langsung disini akan ada informasi lowongannya ya nah disini ada penampilan pegawai kontrak ya non-PNS disini bisa teman-teman lihat non-PNS rumah sakit pusat otak nasional Prof. Dr. Mahal Marjono Jakarta nah untuk informasinya silahkan teman-teman klik saja disini nah kita lihat nah disini ada informasinya cuma dua ya perawat ya cuma satu ya perawat tinggal teman-teman bisa di sini perawat ahli dan perawat di tiga perawatan yaitu totalnya 30 orang untuk persyaratan sendiri dia ada WNI seperti biasa kemudian usia maksimalnya 35 tahun dia jasmani rohani nanti dibuktikan dengan surat kitaran jahat berkelanggungan baik dibuktikan dengan SKCK kemudian bersedia bekerja dengan SIF kemudian lulus dari institusi pendidikan dengan program studi yang telah ada akreditasi dan IPK minimal 3 ya memiliki STR yang masih berlaku memiliki sertifikat DTCLS khusus formasi perawat bersedia bekerja dengan perawat kontrak non-PS rumah sakit pusat otak nasional minimal dua tahun ya teman-teman semua ya apa dan apa saja harus dilampirkan yang pertama ada surat lamaran ya yang bermaterai dokter riwayah hidup atau CV salinan ijazah yang di legalisir salinan rasim nilai yang legalisir salinan STR yang masih berlaku kemudian salinan surat keterangan catat kepolisian yang masih berlaku kemudian salinan kartu penduduk kemudian pas foto ukuran 4 kali 6 asli surat keterangan sehat maksimal 1 bulan sebelum tanggal mendaftar ya salinan seriwat pelatihan salinan surat pengalaman kerja jika ada kemudian salinan surat keputusan adipasi ban PT ya dari kampus teman-teman semua nah ini ada jatwal ya atau tahapan proses seleksi untuk pendaftaran sendiri dari tanggal 2 sampai tanggal 7 jadi masih lumayan panjang ya untuk di rumah sakit pon ya kemudian yang selanjutnya tes kompetensi bidang psikotest wawancara dan pengumuman akhir penata tanganan perjadian kontak kerja akan diinformasi di kemudian jadi silahkan teman-teman mendaftar dan mekanisme pendaftaran sendiri jadi surat lamaran diwujudkan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Pesan Otak Nasional Prof. Dr. Dr. Mahar Marjono Jakarta kemudian berkas yang sudah lengkap di scan dan dikirim melalui pendaftaran online ya paling lambat tanggal 7 Juli 2021 dan pengumuman dapat diakses di website dari rumah sakit pon ya di www.rspon.co.id jadi kita akan melihat ya tinggal teman-teman nanti tinggal mengklik ya nanti otomatis ini ya makanya nanti akan ada tampilan seperti ini ya kurang lebih seperti di formulir pendaftaran relawan kovid-kovid.com ya habis sama jadi silahkan teman-teman nanti tinggal mendownload informasinya disini ya dan seperti itu saja untuk informasikan ini dan informasi lebih lengkapnya semoga teman-teman langsung menggunakan website dari rumah sakit pon ya pusat utang nasional dan mungkin seperti itu saja untuk informasi hari ini semoga informasi kali ini atau video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya yang membutuhkan kali aja ada posisi yang dibutuhkan dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi update dari lowongan kesehatan dan mungkin sekian saja sampai jumpa di video kita setelahnya see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati